Satu narkoba, Polres Lampung Tengah, menggerebek rumah Bandar Sabu di Kampung Anak Tuha. Dalam penggerebekan ini, seorang tersangka ditangkap saat sedang tertidur. Sementara polisi menemukan barang bukti setengah kilogram sabu yang disembunyikan di dalam dinding. Beginilah suasana penangkapan Bandar Narkoba Berinsial B di Kampung Anak Tuha, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah. Petugas merasak masuk ke rumah yang telah menjadi target tersebut. Setelah ditangkap, pelaku sedang tidur di kamarnya. Polisi langsung menyisir rumah karena sudah mendapatkan info ada sabu di dalam rumah tersebut. Upaya penyisiran akhirnya membuatkan hasil. Petugas curiga dengan salah satu sudut tembok yang janggal. Setelah dibongkar, polisi menemukan paket sabu yang tersimpan di dalam kalen yang dicor ke dalam tembok dapur. Sebanyak 540 gram sabu yang terbagi 5 kotor besar itu kemudian disita sebagai barang bukti. Selain barang bukti sabu, polisi juga menyita sembilan putir amunisi senjata api dari lemari pelaku. Dan uang 19 juta rupiah yang diduga merupakan hasil penjualan narkoba. Kita kembali melakukan kegiatan penindakan pada bandar narkoba. Di mana inisial B ini memang sudah lama. Sudah lama kita incal, hampir 2 bulanan lah disitu. Karena memang dia bermain cukup licin. Ini pun tadi kita juga sempat hampir terkecoh dengan pola-pola mengamankan barang haram ini. Karena memang begitu kita lakukan penggedahan, hanya ditemukan sekitar 3 plastik kecil disitu. Pelaku langsung dibawa ke Pores Lampung Tengah. Polisi terus melakukan pemeriksaan intensif guna mengungkap sindikat perdagangan narkoba di Lampung Tengah. Pelaku terancam hukuman maksimal seumur hidup. Tim Liputan, Kompas TV Selamat menikmati.